Pada saat ini, saran menjadi orang alim seperti dari sekian tarjamah, istilahnya dalam bahasa arah terbaru itu tarjamah itu saya feel Islam, saya pilih yang dari kitab Manajjus Sawi karanya Habib Zain bin Semid. Itu dari sekian manakib yang saya baca di Suleiman Al-Jamal, di mana-mana. Paling menarik itu, sarannya jadi orang alim itu dua, punya guru alim, punya murid alim. Karena anda akan tersiksa, sangat-sangat tersiksa. Ngaji sama gurunya takut disuruh baca, gurunya alim, mau ngorek ya meriang, murid alim. Itu yang dialami sejajah karya Al-Hansuari, sehingga beliau ngerti kan Duki Ketul Bena Hajaroi ini. Saya ini ditempa dua batu, jauh di gebek dua batu, mau ngaji ya takut karena gurunya alim alamah, yaitu pengarang Fatul Bari, Ibnu Hajar ala sekolah ini. Mau mulang ya meriang, ngerti murid alim alamah, jadi Ibnu Hajar ala sekolah ini. Jadi aku sampai ngaji ya persiapan, sampai mulang ya persiapan. Kayak apa susahnya jadi saya zakarya Al-Hansuari mau ngaji setoran ya persiapan, mau ngajar, persiapan. Makanya kata Mbah Muni, syarat utama ulama itu harus punya murid alim. Saya pernah di Dawi bangun, aku nggak ada anak Gwisnaji itu Gwisnaji, saya juga izin jadi kiai. Karena syaratnya jadi kiai itu anak alim, itu murid alim. Isin jadi kiai yang sukses, kata beliau. Makanya ketika saya ke Celok Alim itu senangnya bukan main beliau. Karena terpenuhi status tadi. Nah ini kalau khataman Fatul Wahab terus bakas baku ini. Ini roh Keja Juli terseksa ini gimana. Kalau ukurannya kan gampang, moderator kan dipilih yang paling baik. Setidaknya ngomongnya lah. Kalau tidak ilmunya ya ngomongnya. Terus anda diwakili oleh orang yang nggak jelas. Tuhan. Saya yang nggak jelas ini nggak dosa. Karena kalau betul saya ini dosa karena kerasannya orang, berarti jadi kafara dosanya dia. Soal saya kan amalnya sudah banyak, aman lah coba. Aman jadi nanti. Jadi kalau jatah khasana saya harus diminta dia, tak kasih aja. Gampang. Masih surplus, masih surplus, masih surplus, masih banyak. Kan orang itu kalau baca Qur'an satu huruf itu dapat sepuluh kebaikan. Saya ini hafal Qur'an, oh sudah nggak terhitung. Itu untuk kamu saat satu huruf cukup. Kalau nanti nuntut di akhirat itu, tak nanti nuntut di akhirat itu cukup. Ya nggak apa-apa, silahkan nuntut nanti di akhirat. Tapi kamu lebih saat nuntut. Kamu itu siapa mau nyuruh-nyuruh saat di sini. dosanya lebih besar lagi. Terima kasih.